Nah, ini midnya tebal banget nih, kental. Teksturnya terasa nih. Hei, halo, kita jumpa lagi kan? Dan pada video kali ini, saya mau review sebuah speaker ya. Kalau kalian pernah lihat, saya review speaker soundheats yang putih, yang full ring itu. Ingatkan? Nah, saya akan review lagi speaker soundheats. Speaker soundheats ini menurut saya unik. Kenapa? Karena bahan pembuatannya atau cone-nya itu terbuat dari semi-keramik atau keramik gitu ya. Yang di-press. Jadi, kita review aja kan? Saya akan ambilkan dulu barangnya ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. hai 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 oke kan jadi ini dia speaker-nya nih son ini speaker sound hits di sini memang ditulis high fidelity mid-bass speaker ya jadi maksimum piknya itu di 80 watt sensitivity-nya sampai 92 DB dan dan ini adalah yang empat ohm speaker kalau di keterangan sih dituliskan ini seperti paduan apa namanya keramik ya tapi kalau saya lihat seperti aluminium malah tapi tetap juga lentur ya oke ini juga sama ini saya beli di harga 200 berapa kemarin 265-285 nanti saya buat link pembeliannya di deskripsi kalian kalau mau beli coba cek itu kemarin saya beli pas lagi mau-mau lebaran ya karena biasa lebaran itu udah gratis ongkir dapat cashback lagi saya enggak dipromosikan Tokopedia juga enggak ini rencananya saya mau buat speaker full stand Hai tapi Twitternya belum ada saya mau tes dulu ini karena yang saya dengar di reviewnya dia si platinum di situ seperti ada nada high nya cuman kalau kita ikuti berdasarkan speaker-nya sih memang mid-bass ya kita coba deh kalau memang perlu Twitter ya dibeli Twitter kan gitu supaya enggak membazir jadi saya tes dulu oke untuk ngetes ini saya akan ambilkan dulu ampli goldfighter baru kita Hai saya masukkan OV-nya kita bisa dengar eh speaker ini Oke kita singkirkan satu ini mungkin sudah nyala kita coba dulu nih hai hai oke hai oke hai hai Terima kasih. 100 Hz terluar juga, memang walaupun tidak besar, tapi ekskursinya juga bagus. Maksudnya dia tetap respon terhadap bass, jadi tidak seutuhnya mid-bass yang gitu-gitu. Dan untuk high-nya, saya rasa ini cukup bersih, cuman kayaknya memang butuh tweeter karena tidak nembak dia. Gimana ya, kurang cukup lah kalau misalkan dipasangkan ke box ya. Karena ini masih tanpa box saja, kita tesnya. Kalau dari detail, ya bagus. Natural, ini natural ya. Terima kasih telah menonton! Oke, kemudian ini lagu kedua kan. Cari instrumen gitar ya. Sudah tahu ini karakter suaranya gimana, manis nggak gitu. Karena dia sebagai mid-bass kan. Nah, dari yang saya dengar ini. Mid-nya dominan ya, pasti. Tapi high-nya memang ketutup. Jadi kayaknya saran saya perlu diberi tweeter. Walaupun sedikit aja pun. Apalagi di high-nya yang paling tinggi itu, di sekitar 16 kHz ke atas kayaknya. Tidak usah pakai tweeter mahal-mahal juga udah cukup. Cuman perlu dinaikkan di high-nya. Di mid-nya udah oke banget sih ini. Nah, ini mid-nya tebal banget nih, kental. Teksturnya terasa nih. Oke. Itu barusan dinamiknya bagus. Nggak tercampur-campur. Nah, bersih banget. Jadi, sedikit cerita. Kemarin saya mau beli yang speaker yang pernah saya review kemarin, yang putih. Cuman kalau dari segi harga, ini lebih worth it ya kan. Karena udah dapet merek sound hits. Respon frekuensinya bagus. Nggak kasar. Tetap halus, walaupun lebih murah. BTW yang kemarin itu, dia dulu saya beli 370 key. Kemarin itu udah 310. Jadi kalau kalian mau beli itu udah lebih murah sekarang. Cuman untuk kalangan mandang-mending, yang lebih suka 2W, saya sarankan lebih bagus ini. Kalau ada yang 5 inci kan, benar nggak tanggung. Kebetulan yang 5 inci juga habis, jadi ya saya ambil yang 5 inci ini. Sedikit cerita yang putih kemarin itu kan, high-nya memang terlalu versi. Iya, terlalu, terlalu gitu lah. Nah, mending ini lah. Ditambah tweeter sedikit aja, ditun ya kan. Apa nanti saya buat crossover-nya, saya nggak tahu juga. Nanti dicoba dibuat box-nya dulu ini. Jadi, tunggu aja videonya. Video selanjutnya, bagaimana kelanjutan dari speaker ini. Dan warna box-nya juga, kayaknya putih masuk atau gimana. Silahkan komentar di bawah kan. Yang pastinya, saya akan buat model full stand kayaknya. Biar low bass-nya itu lebih dapat lagi. Karena volume-nya besar itu biasanya, volume-nya box yang besar itu biasanya, bass-nya itu bagus ya. Oke ya kan. Sekian dulu nih. Kalau dari kualitas juga bagus. Solid. Udah ada lubang sini untuk buang hawa panas. Karena ini juga semi-semi aluminium atau kon katanya. Keramik. Yaudah lah, segitu dulu kan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu kan.